Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yasir Muhammad Irfan Umur saya 21 tahun Sekarang kesibukan saya masih menjadi Mahasiswa dan Yang ngurus ternak Terus kalau alamat Alamat farm sendiri ada di Deraman, Munggur, Piyungan, Sri Martani, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk nama farm sendiri disini Mulia Jaya Farm Kalau untuk saat ini sih Masih ingin breeding ya Karena kan Saya sendiri masih kuliah Dan masih bisa ngurus breeding Mungkin kedepannya Nanti Akan lanjut ke fattening sih Kalau populasi sendiri masih ada 22 ekor Domba Disini terdiri dari banyak Ada yang bonak Ada yang bunting Ada yang paket breeding juga Ada yang kawin Sama ada cempe-cempe juga Yang belajar gemuin Bisa belajar efisiensi waktu Bisa belajar tentang Anaknya seperti gimana Bisa nanti kalau Apa naik Kalau melahirkan Gimana caranya melahirkan Terus Kalau yang siap kawin Gimana caranya Gak kemungkinan seperti itu Jenisnya disini Jenisnya lokal Ada lokal Ada teksel Jadi dua itu Kalau Lika-likunya sih ya Mungkin Ngarit sih Capek sih Ngarit Ngarit ya Cuma Dari kandangnya Kan macam-macam Ada Yang pocok Ada yang untuk Kandang breeding Jadi bisa untuk Mengawinkan koloni Terus Kalau entara ini Yang samping ini Mau buat Pengemuan Terus Yang ini Kalau untuk sekarang Yang masih diisi Cempe sama yang bunting Terus Kalau yang ini Itu rencana Mau buat karantina sih Nah tapi kan Berhubung kambingnya Udah ada semua Jadi yaudah diisi Yang bawah anak ini Terus kalau untuk Sistem yang bawah ini Sistem apa namanya Terkoleksi mungkin Nah jadi kayak Misal kayak kotoran Bisa langsung Turun-turun ke bawah Tapi Nggak usah sambil Nggak usah sampai Nggak usah sampai Ketengah-tengah gitu Yang membersihkan Istilahnya kayak gitu sih Di sini sendiri Kalau untuk breedingnya itu Mungkin Ukuran kandangnya 3x 3,5 mungkin 3x 3,5 meter Dan diisi Satu pejantan Sama 10 ekor betina Kalau keuntungannya sih Yang pertama Efisien sama Jadi ya Apa bisa Mengawinkan secara koloni Jadi Langsung 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 kawin Nanti terus digabungin Nanti dilihat siapa yang bunting Langsung dikeluarin Dipisahkan Yang memberi makan juga efisien Terus domba Mungkin juga lebih leluasa Lebih nyaman juga sih Kalau pakan Kalau pakan masih Masih menggunakan hijauan Sama sentrat Jadi kalau misal Kondisi ini pagi Pagi hari dikasih Konsentrat Mungkin nanti nunggu Setengah jam Satu jam Baru nanti Di Sori hijauan Pagi Siang sama sore Full hijauan Seperti itu Kalau disini Sistem angon mungkin Ya berhubung Disamping ada lahan Lahan kecil Juga ada rumput-rumput juga Ya mungkin nanti Kalau misal diatas Diatas jam 10 Nanti domba-domba Yang mungkin Biasanya kalau disini Yang bunting Sama bunting Cempe sama yang Yang bawa anak Diturunkan jam 10 Biar makan Rumputan di bawah Nanti kemungkinan Jam 2 Jam 3 Udah naik sendiri Biasanya Kayak gitu Kalau sistem disini Kalau yang terpenting Dua kali mas Pagi sama sore Tapi kadang nanti Siang dikasih makan juga Mungkin ya tergantung Berat badan sih mas Yang saya belajar Terutur dari berat badan Ya mungkin kalau Ya tergantung berat badan sih Biasanya Tapi kalau disini Biasanya 1 ember 1 ember 1 ember 1 ember Tapi yang beding Mungkin 3 ember 3 ember 3 ember Kayak gitu sih Kalau keunggulanya Ini yang pertama Lebih Irit ya mas Karena kan saya breeding Kalau breeding kan Masih jangka panjang Jadi ya Kebutuhannya ya Saya mungkin Pake hijauan full Tapi nanti diselingi Sama konsentrat Kalau saya seperti itu sih mas Karena kan breeding Jangka panjang Kalau menggunakan Makan kering Masih Belum sih Kalau harapan sendiri ya Insya Allah Untuk farm ini ya Lebih Lebih berkah Lebih Insya Allah Lebih berkembang Lancar Dan Bisa Itu sih mas Kalau tujuan saya tuh Kalau untuk farm ini tuh Bisa lebih erat Sama yang pertama Dari masyarakat sini Bisa lebih erat Yang kedua juga bisa Kayak mengembangkan Masyarakat-masyarakat desa loh mas Dari Ya insya Allah Dari farm ini Untuk kedepannya Bisa mengembangkan Masyarakat-masyarakat desa sini Itu sih Sekarang Kalau motivasi Dari ternak domba sih Yang pertama Yang pertama Itu sih Apa namanya Tangguh Tangguh sih Kalau saya tangguh Terus Ya bekerja keras Bisa Memelihit sewaktu kan Kalau di Peternakan domba Sama kerja keras Udah sih itu sih mas Terima kasih Sudah menonton Channel ini ya Terima kasih Sudah menonton channel ini Semoga lebih bermanfaat Kedepannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kese Kese